Bahwa kalau memang ada pelanggaran hukum lainnya, ini kan ASN kan pelanggaran hukum lainnya, kalau memang sudah meyakini, itu tidak perlu diklarifikasi. Langsung saja kita teruskan. Karena sebelum kita memutuskan ini ASN atau Kepala Desa, itu tadi bahasanya penelusuran, informasi awal kita telusuri kebenarannya. Benar nggak ini ASN? Kan kalau sudah belajar sudah, langsung kita kirimkan ke BKN. Pak, terkait adanya ASN yang dilaporkan ke BKN itu kronologi bagaimana, Pak? Ya, jadi pada saat ada pendaftaran pasangan calon, itu kita mendapatkan informasi awal dari masyarakat terkait dengan foto dengan pasangan calon. Kita telusuri, ya, foto itu kita telusuri, di mana keberadaan foto itu, ya kan? Sudah kita telusuri lah. Bila kita telusuri, kemudian kita memastikan dengan Kepala BKPSDM, ya kan? Untuk benar atau tidak ini ASN, kan? Dia masih ragu-ragu, maksudnya beliau sudah dapat kiriman itu. Karena pada saat itu, ya, dia belum berani menguruskan, tapi ketika saya edit, kemudian kami minta petunjuk lagi dengan Kepala Dinas Pendidikan, yang menyampaikan bahwa itu. Kemudian kita ke Torwil-nya juga. Kepala Torwil layahnya, itu juga menyatakan ASN. Siapa namanya ada, nanti kita tunggu aja lah. Karena memang, kita kan, pengenangan kita hanya merekomendasikan. Kita menyampaikan kepada BKS. Kemarin, berdasarkan hasil diskusi kamu dengan, ya, Cekda, dengan BKPSDM, ini kemana kita? Karena di aturan kita itu sebenarnya ke atasannya. Atasannya ini, BKPSDM atau Pak Depak Kebadi, ya, ini. Tapi ternyata memang aturan itu sudah langsung tidak ditangani ke BKN. Kalau dulu kan KASN, kita langsung merekomendasikan ke KASN. Tapi, karena KASN ini kan sudah di, apa ya, di alisungsikan ke BKN, ya, akhirnya kita belum ke BKN. Nah, kita tinggal nunggu nanti keputusannya BKN, selanjutnya itu turun ke PEMJAKAPAN. Kita, tetap kita kawal. Itu sudah diklarifikasi, Pak? Untuk? Kalau di aturan kami diperbawah seluruhnya itu, bahwa kalau memang ada pelanggaran hukum lainnya, ini kan, ASN kan pelanggaran hukum lainnya. Kalau memang sudah meyakini, itu tidak perlu diklarifikasi. Langsung saja kita teruskan. Karena sebelum kita memutuskan ini ASN atau Kepala Desa, jadi itu tadi bahasanya penelusuran. Dan informasi awal kita telusuri kebenarannya. Benar nggak ini ASN? Kan kalau sudah benar ya sudah. Langsung kita kirimkan ke BKN. Berbeda nanti misalkan ASN ini kena dua pasal. Satu, peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, pasal pidana. Nah, ini kan ada dua pasal yang kita terapkan. Nah, ini baru kita lakukan pelanggar. Pak, itu kalau mau tahu di mana, Pak, lokasi pengambilan botol? Apakah ketika pendaftaran atau pas sebelumnya? Itu pada saat sebelum ke HPU. Oh, sebelum ke HPU? Iya. Pak, lah, terkait itu nanti prosesnya bagaimana? Tinggal menunggu dari Kepala Desa BKN? Tinggal di BKN. Karena kita tidak punya kewajiban, tidak punya wenang untuk menjatuhi sanksi. Yang menjatuhkan penjatuhan sanksinya itu kan adalah dari atasannya. Bejabat di atasnya. Untuk jabatan di ASN-nya sebagai apa ya, Pak? Ya, nanti lah. Echelon-nya atau... Saya nggak tahu, Echelon-nya berapa. Tapi itu sudah dipastikan ASN ya? Iya, kita, hasil penulisan kami seperti itu. Nah, nanti kita lihat hasil klarifikasi dari pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton!